Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, biarkan saja urusan sorga dan neraka itu urusan Tuhan. Ya, kita jangan pernah menghukumi orang lain. Dipastikan neraka, dipastikan sorga. Soalnya, aku juga hamba Allah. Kamu juga hamba Allah. Yang ngatur kita adalah Allah. Kasih itu aja, kok. Ya, jadi seperti itu. Jadi, yang penting silakan Anda yakini saja. Yang penting adalah kita bergaul dengan manusia berdasarkan moral yang baik. Tetapi, Anda harus selalu setuju. Harus selalu sejalan dengan apapun yang menjadi keputusan Allah dan kepastian Allah. Tidak ada penyangkalan-penyangkalan. Begitu Anda bercerita tentang kesulitan-kesulitan yang ada. Ini Nabi SAW. Ketika Allah menciptakan Menciptakan Kalama Kalama Ini Ini kolam namanya Yang nulis Lalu Lalu Tuhan berkata Kepada Pulpen tadi Kepada kolam tadi Oktober Tulis Apa yang saya tulis Kata kolamnya Setelah Tuhan mencipta kolam Lalu disuruh tulis Sekolam bertanya Apa yang ditulis? Kan Uktub Hukmi Tulislah Kutusanku Fi Khalki Ila Yaumil Kiamah Tulislah Kutusanku Terhadap Makhlukku Sampai hari kiamat Kutusannya Satu Lahir Tanggal sekian Desa ini Jam ini Bulan ini Ibunya ini Otaknya segini Kelakunya begini Bakatnya ini Sampai akhirnya matinya jam sekian Jadi ini kayak sinopsis Seorang sutradara Membuat satu sinopsis Terdiri dari 12 fasal Nanti Fasalnya ke 12 Baru Pahlawan ceritanya itu Lakunya itu Mati Matinya ketabrak Mobil Ya kan Pertungkasinya Di restoran Itu sinopsis Harus di Tampilkan dalam Teknik Dan tidak boleh melanggar Seharus saat kepada Aturannya Jadi masing-masing itu Sudah ada Kutusan-kutusan Tuhan Sehingga kita hanya siap Melaksanakan saja Itu begitu Ini nanti Teorinya jadi Perdebatan panjang lagi Sampai sekarang Masalah kodur dan kodar Itu menjadi Perdebatan Yang tidak pernah Selesai Dan tidak akan pernah Selesai Belum pernah selesai Dan tidak akan pernah Selesai Yang ini ngotot Yang ini ngotot Karena ini teori Ini teori Kalau saya mah tidak Saya mah tidak pakai teori Pakai faktor Kalau faktor Mau dibantah Yang faktor saja Saya lahir di Kertas maya Di pasar Di rumahnya Nyonyarok Orang Cina Waktu itu Bapaknya Degang bako Saya gak pernah milih Saya lahir di situ Saya juga tidak milih Keluarnya dari perutnya Ibu Haji Jenab Enggak kok Nama saya juga Bukan pilihan saya kok Jenis kelamin saya Juga bukan pilihan saya Profil tubuh saya Juga tidak pilihan saya Ini juga pilihan saya kok Iya kan Terus Sampai nanti juga Saya tidak boleh kecampur kok Harus menyerahkan Apapun ganda ke Allah Mau kena kanker Kena tumor Kena tabrak mobil Kena tembak Kena segala macam Terhadap Allah Boleh gak milih kematian Ini fakta kok Iya Jadi Itu Kata hadis Nabi dikatakan Bahwa ketika Tuhan Selesai menciptakan Kolam Lalu disuruh menulis Kata kolam Bertanya Apa yang ditulis Tulislah segala putusanku Terhadap makhlukku Semua Sampai hari Hari kiamat Itu saja Terima kasih telah menonton